Kertas ujian bocil ini terbang masuk ke kandang buaya, takut dimarahai guru bocil ini nekat masuk ke kandang buaya Melewati pagar yang bolong dengan perlahan bocil ini menuruni tangga di kandang buaya ini Namun bocil ini masih penasaran dengan buaya besar yang ada di dalam gua Si Udin pun mendekati mulut gua buaya itu, lalu si Udin mengeluarkan sosis miliknya Mendengar suara berisik dari luar, buaya besar itu mulai berjalan keluar Buaya itu sudah ada di depan si Udin, mereka berdua saling berhadapan, tapi buaya itu belum juga keluar dari gua itu Si Udin sangat penasaran dengan buaya itu, dia pun melempar makanan saat si Udin mendekati buaya Untungnya ayahnya si Udin menangkapnya dan mengusir buaya yang ada di dalam kolam Si Udin pun digendong ayahnya untuk keluar dari kandang buaya ini Tak lama setelah mereka keluar datang untuk berwarna biru, itu adalah pelanggannya ayah si Udin Mereka berniat membeli buaya yang ada di penangkaran ayahnya si Udin Mereka pun langsung menangkap satu buaya kecil, mereka menangkap buaya itu dengan sangat mudah Si Udin sangat gelisah karena buaya peliharannya akan dibawa pergi Ayahnya berniat menjual seluruh buayanya karena ayahnya sudah tidak mau membahayakan nyawanya dan nyawa anak istrinya Akankah semudah itu menangkap seluruh buaya? Tonton 4 selanjutnya ya